Intro Pengadilan tindak di dana korupsi di Kipot kembali menggelar acara sidang lanjutan kasus ligaan korupsi proyek pengadaan satelit short orbit 123 derajat ini membiarkan di Kemenangan RT tahun 2015. Dihadirkan 6 orang saksi dari Kemenangan IRI dan dari BITLITLKRI. Kuasa hukum terdakwat Thomas van den Hedda, akhirnya Kuala Haryanko OSU, saya jelaskan keterangkan dengan saksi dari Kemenangan IRI dan BITLITLKRI. Tapi itu tidak ada relevansinya di pentingnya. Pada dasarnya untuk saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Pengumar ini, ada... Kuasa hukum terdakwat Thomas Anton van den Hedda, advokat, Kuala Haryanto MS, Kak Giri, bersama Ketua Tim Kuasa Hukum, advokat Waluyo Rahayu S.K. Sudah terdakwat satu sebenarnya yang dihadirkan pada saat ini. Pada Laksamana ya? Iya, Pada Laksamana. Berarti tidak memberatkan ya, tidak ada bukti-bukti vendor ikut bermain, bukti rekening juga tidak ada ya? Tidak ada. Tadipun juga pada saat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Pengumar juga tidak ada bukti pembayaran kepada klien kami. Nanti kan sidang akan dilanjutkan hari Kamis, itu masih menghadirkan ahli katanya dari Jaksa ya? Akhir-khirnya persiapan Abang bagaimana untuk lagi dalam persidangan pertanyaan? Kami belum mengetahui saksi ahli apa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Pengumar pada hari Kamis besok. Jadi nanti setelah kami mendapatkan berkas dari Jaksa, baru kami bisa melakukan persiapan seperti itu, Pak. Harapan Abang dengan saksian tadi, bagaimana untuk klien nombor kami? Dengan saksi tadi, Pak? Oh, kalau harapan kami sih, karena memang tidak ada kaitannya dengan klien kami ya, otomatis tadi tidak ada yang memberatkan kepada klien kami. Nah, ini kan sidang sudah berjalan lama ya, Pak. Ada juga, ada nggak salah satu saksi yang memberatkan, abang mulai dari Sekjen Kemenar atau Pak Rudi antara ya, Pak. Kalau untuk saksi yang sudah dihadirkan ya, saksi fakta yang dihadirkan, ada memang beberapa yang memberatkan. Bukan bahwasannya yang memberatkan karena Pak Laksamana bukan PPK, hanya itu saja sih yang ditegaskan. Hanya itu saja sih yang memberatkan dari saksi fakta yang sudah dihadirkan seperti itu. Nah, kalau dari tim lawyernya Pak Pemaskan Dekotan ini, akan membawa berapa saksi atau ahli yang boleh? Dan kapan belanja? Karena belum tahu ya, untuk saksi dari kami itu belum tahu, karena kan ini masih berjalan bersih dalam info. Kami juga belum dapatkan info dari bidang rakyat kami, saksi siapa saja untuk dihadirkan untuk peringatan kami. Harapan terhadap Pak Thomas bagaimana, bang? Apa mau dibebaskan atau bagaimana? Bebas. Pasti yang sangat ini ada. Bebaskan Pak Thomas, bang. Kamara bukti tidak ada ya, dari PPKP kan? Oke, makasih. Nomor Whatsapp Anda nanti. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!